Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa kak? Ya bertapa dulu Insya Allah besok dilanjutin Seperti biasa dua sesi Kita gak bakalan lama lagi Palingan minggu depan dah selesai Bye bye Eh jangan dong Gimana? Oke Baru masuk chapter berikutnya Kita pikirkan lagi gimana Oke kemarin Ceritanya keputus Jadi dirangkum dulu Nah Yu J Nama Asisten guru kita Di Dream Kemudian nama teman mamahana itu J Nah ini Ceritanya Ibaratnya Orang Teman kita atau Orang yang dekat dengan kita Udah meninggal Kemudian datang lagi ke kita Nah kan jadi Membangkitkan Perasaan yang sudah mulai membaik Sudah sedihnya udah mulai hilang Udah mulai lupa gitu ya Udah mulai move on Eh datang lagi Nah kan Itu Bener-bener Perasaan yang Sesuatu yang Ya Berat lah gitu Untuk Kita lalui lagi Ibaratnya kayak Melalui Hal yang sama Dua kali ya kan Nah Untuk Meyakinkan diri Hana Sebenernya Eh dan jadi Karena Yu J Ini misterius Nah di dalam Komen Di dalam Komenan itu Kayak terbagi dua kubu Murid-murid yang Pengen lihat Yu J Yu J Lihatin dong Wajahnya gitu Jadi kayak Mereka melampaui Melewati batasan Sebagai seorang Murid Dan guru Terhadap gurunya Dan kubu satu lagi Yang Respek Bukan Yang tetap dalam Batasannya itu Enggak Gak komen yang Di luar pelajaran lah Balatnya gitu Jadi yang Hana lakukan Karena Hana ini Kayak Bingung Jadinya Maksudnya perasaannya Gitu jadi Kecampur-campur Aduk ya kan Nah Untuk Meyakinkan diri Hana Hana suka kirim Email nih Ke Yu J Yu J Dengan percaya Saya Menganggap Anda Sebagai Guru Saya Gitu ya Pokoknya Ya Sejenis kalimat Yang seperti itulah Intinya Saya benar-benar Menganggap kamu Sebagai seorang guru Sebagai guru Saya gitu ya Saya respek Menghormati Anda Sebagai guru ya Pokoknya gitu-gitulah Berapa kali Hana kirim Email ke Yu J Nah Seiring berjalannya Waktu kan Kita udah mulai Terbiasa lagi ya Ini kan Surat Al-Munat Yukun Ini Di hari-hari Terakhir Di Intensif keempat Jadi udah Mulai terbiasa Dan Sampailah Kepada Penjelasan Ayat pertama ini Bagian ini Yang sedang kita bahas Nih Qalu Nashadu Innaka La Rasulullah Mereka Orang-orang Munafik Berkata Kami bersaksi Sesungguhnya Kamu benar-benar Rasulullah Yang perlu Kita Lihat Di sini Inna Sesungguhnya Kamu Sebenarnya Inna itu Bisa dianggap Sebagai satu penekanan Karena kita Bisa bilang Kami bersaksi Bahwa Kamu Adalah Rasulullah Kita bisa bilang Kami Bersaksi Kamu Adalah Bahwanya Dalam kurung Ya kan Bahwa Kamu Adalah Khususan Allah Kita Bisa bilang Seperti itu Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Menggunakan Inna Sesungguhnya 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 Nah Disitu ada penekanan Ditambah lagi Lam ini Menambah intensitas juga Penekanan juga Sesungguhnya kamu Benar-benar Rasulullah Jadi ada dua penekanan Disitu Nah Aneh gak sih Coba bayangin Tiba-tiba Misalnya Bunda Eca guru Udah mengajar Bertahun-tahun Di sekolah itu Tiba-tiba Datang anak murid Bu Eca Wah Saya Benar-benar Bersaksi Kalau bunda itu Memang benar-benar guru Kalau ibu Benar-benar guru saya Gitu Apa yang ada di pikiran Bunda Pasti Hah Ngapain Tiba-tiba Ngomong gitu Ngomongnya juga Bukan ngomong yang biasa Ini menggebu-gebu Ya kan Ibu Saya pun saksi Bahwa ibu adalah Guru saya Hah Mau ngapain Dia ngomong Seperti itu Semua orang juga Tahu Kalau bunda Guru Di sekolah itu Ya kan Kenapa harus Dideklarasikan Seperti itu Tambah Pake penekanan Lagi Dua kali Nah Dalam Psikologinya Seperti itu Psikologinya Dalam skenario ini Kan Logikanya Kita Enggak Enggak perlu Ya Mendeklarasikan Seperti itu Karena semua orang Juga udah tahu Bahwa bunda itu Guru Di situ Tahu Dalam Hal ini Rasul Nabi Muhammad S.A.W. Itu adalah Rasul Ya Allah Sudah tahu Semua orang Kenapa Mesti disebutin Lagi Sama mereka Ke orangnya Ke Nabi S.A.W. Karena mereka Apa namanya Menunjukkan Bahwa mereka itu Berbohong Gitu loh Si Jadi Gimana ya Modulasinya Dengan Mengatakan Mengatakan itu Mengatakan ini Mereka itu Malah ketahuan Munafiknya Artinya apa Ya kalau Mereka Menganggap Rasul Nabi S.A.W. Sebagai Rasulnya Allah Ya udah Manut aja Kayak Muslim yang lain Nabi S.A.W. Dan nyebutin Hal ini Tidak perlu Banget Nah mereka Ingin 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 dihitung Sebagai Oh iya Mereka Bilang ke aku Aku adalah Rasul Kan gitu Pengen Pengen dikenali Pengen dikenali Gitu kan Oh iya Ini termasuk Umatnya aku Karena Dia Bersaksi Bahwa Aku Rasul Allah Kan gitu Ya Sebenarnya Malah Dengan mereka Bilang Seperti ini Malah kelihatan Munafiknya Sampai disini Penjelasannya Bisa Dipengerti Munafik ya Kak Jadi ketahuan Bohongnya Jadi apa yang Disebutkan Sama mulut Mereka itu Menyatakan Bahwa apa yang Mereka rasakan Dalam hati mereka Itu Sebaliknya Jadi gitu Jadi Gak Gak Bener Apa yang mereka Katakan itu Kebohongan Sebenarnya Kelihatan Gak Gak sesuai Dengan Yang mereka Rasakan Gak sesuai Sama Yang mereka Fikirkan Jadi mereka Ingin Menutupi Kejengkelan Mereka Ini kan Kisah Nyambung Kisahnya ini Kalau gak salah Waktu Nabi S.A.W. Baru Sampai ke Madinah Dan kemudian Tiba-tiba Diangkat jadi Pemimpin Gitu kan Nah Ini Jadi Apa yang Nabi bilang tadi Mereka ingin Menutupi Kejengkelan Hati mereka Mereka kan Gak ridho Gitu Dipimpin Rasul Tapi Mereka ingin Menutupi Itu semua Datanglah Kepada Rasul S.A.W. Dengan Pernyataan Ini Supaya Mereka Dianggap Sebagai bagian Dari ini Umat Muslim Padahal Dalam hati Mereka Gak Seperti itu Yang mereka Rasakan Artinya Apa Terkadang Ini kan Ya Mengatakan Sesuatu Yang sudah Jelas Sebuah Fakta Itu Malah Menimbulkan Apa Ya Kayak Suriga Jadi Membuat Orang lain Berpikir Ngapain Kamu Ngomong Begitu Jadi Kecium Sesuatu Bau Udangnya Kecium Di balik Batunya Ketika Ustaz Menjelaskan Ini Kan Hanya Sama Kayak Orang Munafik Ini Jelas Jelas Yuje Itu Asisten Guru Ngapain Hana Bilang Wah Yuje Saya Benar-benar Nanggap Kamu Sebagai Seorang Guru Untungnya Hana Kirim Di Email Coba Kalau Dikomen Wah Ketika Ustaz Menjelaskan Ini Tau Nggak Hana Angkat Tangan Tutup Muka Nyumput Di Itu Ninyal Iya Jadi Ya ampun Ya benar Juga Karena Nggak masuk akal Banget Tujuannya Apa Coba Yuje Saya Menganggap Kamu Sebagai Guru Saya Ya Emang Dia udah Guru Kan Dan Hana Langsung Pas Jeleb Penjelasannya Ini Karena Benar Sebenarnya Dalam hati Hana Ingin Meyakinkan Hati Ah Ini Yuje Orang Lain Bukan Je Teman Baikku Yang Sudah Tidak Ada Jadi Lihat Apa yang Hana Kirim Ke Yuje Itu Kayak Yakin Banget Benar Benar Saya Menganggap Kamu Benar Benar Sebagai Orang Bu Kayak 100% Yakin Bold Itu Tidak Ada Keraguan Tapi Dalam hati Hana Pada Waktu Yang Bersamaan Sebenarnya Kan Ingin Meyakinkan Kayak Hana Nggak Nggak Masih Di antara Bimbang Kadang Yuje Itu Perasaannya J Orang yang Hana Kena Padahal kan Dia beda Jadi Hana Masih ingin Meyakinkan Meyakinkan Diri Hana Sendiri Apa Yang Hana Rasakan Apa Yang Hana Pikirkan Nggak Sesuai Dengan Yang Hana Tulis Dan Kirim Ke Yuje Benar Benar Sama Persis Dengan Ini Waduh Hana Bilang Ini pengalaman Luar biasa Sekali Mungkin Inilah Pertama Tidak Pertama Kali Apa Namanya Kayak Penjelasan Al-Quran Yang Paling Luar Biasa Apa Namanya Mengena Di hati Hana Karena Pas Benar Waduh Malu Malu Ya Allah Nah Itu Apa Tahapan Berduka Kok Iya Tapi Yang Yang bikin Hana ini Mereka kan Disuruh juga Kalau ada Pertanyaan Atau apa Dikirim ke Yuje Gitu Enggak Pernah Sama Sekali Hana Dibalas Jadi Hana Kayak Seusah Aduh Mungkin Gara-gara Ini Gitu Kan Padahal Emailnya Kan Banyak Banyak Masuk Pasti Dari Puluhan Ribu Sisuasi Tapi Karena Hana Menyadari Hana Melakukan Kesalahan Pastinya Simbol Pikiran Negatif Seperti Itu Itu Pengalaman Hana Dan Juga Hana Kayak Yuje Gitu Itu Semuanya Allah Yang Mengatur Bagi Hana Itu Kayak Kita Kehilangan Orang Yang Benar-benar Berarti Dalam Hidup Kita Nah Kan Sesuatu Yang Tidak Mudah Udah Berusaha Menata Diri Move On Eh Tiba-tiba Harus Mengolongi Lagi Pase Yang Sama Bagi Hana Meskipun Itu Berat Itu Kayak Seakan-akan Allah Subhanallah Ta'ala Itu Bila Gini Kamu Mau Belajar Al-Quran Kan Hana Kan Cari Apa Kayak Perjalanan Hana Untuk Menemukan Untuk Mencari Tau Lebih Dalam Tentang Al-Quran Itu kan Udah Kayak 10 Tahun Lebih Tau Ngalor Ngidul Sana Sini Tidak Juga Dapet Nah Ini Ketika Dapet Dikasih Disuruh Menghadapi Hal Yang Seperti Ini Ini Bagi Hana Kayak Seakan-akan Tuh Kamu Mau Belajar Al-Quran Ini Aku Kasih Jalannya Beneran Mau Kayak Seakan-akan Allah SWT Mempertanyakan Lagi Keseriusan Hana Karena Apa Kalau Misalnya Kurang Dikit Aja Tekad Hana Belajar Al-Quran Pada Waktu Itu Bah Dengar Suara Yuji Udah Mungkin Satu Dua Hari Bertahan Tapi Mungkin Kemungkinan Besar Itu Ya Kalau Misalnya Kurang Dikit Aja Tekad Hana Untuk Belajar Bahasa Arab Mungkin Hana Menyerah Kembali Ke Pase Depresi Lagi Nangis Lagi Ingat Lagi Segala Macem Alhamdulillah Hana Tiba-tiba Ini Kayak Allah Tanya Beneran Serius Kamu Gitu Nah Ini Coba Dulu Dikasih Ini Sedikit Masako Sedikit Kabur Nggak Kasih Garam Sedikit Kabur Nggak Hana Merasa Seperti Itu Alhamdulillah Alhamdulillah Allah S.W.T. Memberikan Kekuatan Kesempatan Sampai Akhirnya Bisa Melewati Masa-masa Itu Dan Lanjut Terus Belajarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Sampai Kita Ketemu Sekarang Masya Allah Hana Sedih Banget Ceritanya Sekarang Hana Nggak Pernah Cerita Sebelumnya Kenapa Kalau Kemarin-kemarin Cerita Misalnya Pasti Sedih Lagi Sekarang Sudah Kayak Cerita Kartun Sudah Alhamdulillah Sudah bertahun-tahun Yang lalu Tuh Tiga Tahun Yang lalu Alhamdulillah Dan semoga Temannya Hana Di Ampuni Semua dosa-dosanya Diterima Amal ibadahnya Dan Ya Pokoknya Dikasih tempat Yang baiklah Di sisi Allah Amin Seperti itu Jadi Ini benar-benar Berkesan Surat Yang pertama Nggak pertama kali Surat Panjang Gitu ya Karena kan Yang sebelum-sebelumnya Kayak Al-Fatihah Al-Ikhlas Itu kan Sudah kita biasa Dengar sehari-hari Nah bagi Hana Surat Al-Munafiqun itu Malah Ngeh Ngehnya Ya ini tadi Karena Ustadz bilang Nih hafalin Surat Al-Munafiqun Dulunya kan Nggak kenal Nah Sekarang Bahkan disuruh Ngapalin Hafal Gitu ya kan Nah Ini ayat yang pertama Bagian ini Benar-benar Berkesan Ada lucunya Ada Ininya juga Sedih 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 lah Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa Diberi kekuatan Untuk melewatin Gitu Kolarullah lah Semuanya ya Iya Begitu Nah ini Ada yang mau ditanyakan Di bagian ini Nggak ada Kak Nggak ada Kalau nggak ada Kita lanjut lagi Hari ini kita bahas Surat Al-Munafiqun aja Oh iya Nah ini Hana Hanya Apa namanya Mendampingi Secara garis besar aja ya Kemarin kan Kalu Keluarganya apa Nashadu Keluarganya apa Kemarin ada ya Di sini ya Nah Ya ustad juga Seperti itu Tapi Untuk murid-muridnya Disarankan Seperti ini Kayak Kolu Bisa lah dilewatin Karena dia Tidak normal Kalau kayak Nashadu Ini kan normal Samia Nah Kita tahu Nashadu Dilatih Sorg-sorgirnya Sami ayah Sama'u Jadi Syahidah Yashadu Kemarin Masjernya Syuhudan Bahwa Syahidun Syuhidah Yashadu Syuhudan Bahwa Masjhudun Al-anglu Minhu Apa Ishhad Wannayu'anhu Latashhad Wazzarku Minhu Masjhadun Masjidun Memashadatun Kemudian Oh ini Mubarik Sorg-kabirnya Huwa Yashaduhum Yashadani Hum Yashaduna Hiya Tashhaduhum Tashhadani Hunna Yashadna Anta Tashhadu Antum Tashhadani Antum Tashhaduna Antitashhadina Antum Tashhadani Antum Natashhadna Ana Ashadu Nah 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 Seperti itu Untuk Setiap Kata Yang ada Sorg-nya Harus Dilatih Karena Teman-teman Menghafal Keluarga Itu Semua keluarga Itu penting Perlu Bukan Wajib Tapi Skillnya itu Teman-teman Yang sebenarnya Benar-benar Diperlukan Adalah Kemampuan Teman-teman Untuk Menggunakan Akar kata lain Kayak Pakai kata Akar kata A'in Lam Min A'lama Y'limu I'laman Atau Aslama Yuslimu Islaman Jadi Diganti Dengan akar kata Lain Kemudian Akar kata Yang sama Digunakan Di keluarga Yang lain Nah Transisi Perpindahan Perpindahan Yang seperti Itu Yang Dibutuhkan Skill-nya Makanya Setiap Ketemu kata Yang ada Sorg-nya Lakukan Sorg-sorgir Lakukan Sorg-kabir Gitu Teman-teman Itu untuk Latihan Sendiri Jadi Ininya Huwanya Syahida Ya Kak Iya Itu Huwamaldi Syahida Iya Dikit-dikit Aja Dulu Latihan Dibuat Tabel Lebih Bagus Nah Kembali lagi Kemari Kita lanjutkan Wallahu Sudah jelas Waunya ini Adalah Dan Dan Intinya Bukan Puruf Jari Benar Dan Ya Allahu Lafzul Jalalah Ya Allah Nih Ya'lamu Isam Atau Fi'ain 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 Apa Mudari Mudari Kira-kira Dari Keluarga Mazid Fi'ain Atau Mujarrad Mujarrad Ya Kak Alam Eh Enggak Nih Mujarrad Benar Mujarrad Karena Tidak ada Tambahan Syabda Tidak ada Tambahan Panjang Kayak Jahada Tidak ada Tambahan Hamzah Alif Kayak Anzalah Tidak ada Tambahan Kayak Ta'alama Atau Atau Iktaraba Tidak ada Tambahan Tambahan Seperti itu Kan Asli Tanpa Tambahan Mujarrad Sekarang Masalahnya Di Mujarrad Ada Enam Pilihan Nasara Fataha Baraba Sami'ah Hasiba Atau Karuma Nah ini Adalah Mubariknya Dari Enam Kemungkinan Teman-teman Bisa Mengerucutkan Pilihan Itu Kira-kira Dari Enam Pilihan Itu Mana Yang Mubariknya A Kayak Ya'la Mu Bukan Ya'limu Bukan Ya'lumu Kira-kira Keluarga Apa Pataha Sami'ah Doroba Morabaya Tunggu Morabaya Oh Enggak Enggak Salah Doroba Enggak Pataha Sami'ah Sami'ah Mbak Iya Pataha Dan Sami'ah 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 Yes Mbak Iya Pintar Jadi Dua Kemungkinannya Dari Enam Teman-teman Bisa Merocetkan Jadi Dua Benar Pataha Atau Sami'ah Nah Kebanyakan Antara Pataha Sami'ah Kebanyakan Sami'ah Biasanya Kebanyakan Sami'ah Jadi kita Kemarin Belajar Ini kan Waktu Bermacam-macam Makna Keluarga Keluarga Kemarin Alima Ya'lamu Alima Ya'lamu Membuat Orang Mengerti Itu Anzala Kalau Mujarrat Efeknya Kepelaku Mujarrat Efeknya Kepelaku Alima Ya'lamu Aiman Tau Mengetahui Artinya Ya Mengetahui Kalau Ya'lamu Versi Buah Berarti Siapa Yang Tau Dia Allah Dia Nah Ini Dari Keluarga Sami'ah Sami'ah Versinya Huah Kan Gitu I'arapnya Seperti Ini I'arapnya Analisa Dan Allah Dia Tau Inna Sama Dengan Yang Di Atas Tadi Apa Ini Huruf Apa Inna Inna Wa Ismu Inna Artinya Apa Inna Sesungguh Kalau Nyebutnya Inna Itu cukup Nggak Atau Harus Inna Wa Ismu Inna Wa Ismu Inna Karena Pasangannya Inna Itu Harfnya Ka Korbannya Itu Namanya Ismu Inna Jadi kan Kayak kita Bilang Lilahi Itu Jar Wa Majrur Kita Nggak Usah Bilang Jar Saja Oke Kak Ya Gitu La Rosuluhu Nah Ini La Ya Huruf J Penekanan Ya Penekanan Kayak yang Tadi Benar Rosuluhu Nah Ini Apa Hubungannya Jar Wa Majrur Oh Kenapa Jar Wa Majrur Tidak Ada Huruf Jar Kan Bukan Rosuluhu Rasuluhu Samp Hu Mana Huruf Jarnya Kok Jar Wa Majrur Apa Itu Namanya Yang Nempel Itu Ini Iya Itu Ini Domir Domir Yang Menempel Itu Katanya Tidak Berat Bisa Berubah Berubah Bukan Gitu Bisa Berubah Bagaimana Bisa Berubah Dia Tidak Apa Namanya Dia Tidak Tetap Bandel Bandel Bandelnya Bagaimana Bisa 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 Goma Maksudnya Bisa Rofa Naseb Sama Jah Kurang Tepat Kak Lakshmi Domir Yang Menempel Bandelnya Gimana Domir Yang Menempel Bandel Halo Domir Domir Menempel Bandelnya Aduh Kok jadi Lepas Gimana Status Status Hana Kasih Ini Wih Rame Ternyata Kak Rahma Bandelnya Gimana Akan Tetap Menempel Hanya Ada Dua Keadaan Nasab Atau Nasab Atau Jar Nah Itu Meskipun Bunyinya U Ya kan Wah Kalau U Kan Biasanya Rova Muslimun Rova Tapi Karena Dia Domir Bandel Kalau Dia Yang Terlampir Yang Menempel Meskipun U Dia Tidak Rova Antara Nasab Atau Jar Saja Udah Ingat Lagi Saya Mau Nanya Itu Yang Saya Bingung Soalnya Di catatan Saya Gini Mungkin Catatan Saya Yang Salah Makanya Saya Mau Konfirmasi Isem Plus Domir Itu Jar Di catatan Saya Gitu Salah Ya Isem Plus Domir Domir Pasti Jar Oh Oh Iya Oke Berarti Iya Berarti Domir Ini Oke Isem Plus Domir Domir Pasti Jar Tapi Fi'il Plus Domir Nasab Pasti Nasab Nah Ini Pasti Nasab Gitu Kenapa Dia Pasti Jar Karena Apa Yang Menyebabkan Satu Huruf Jadi Jar Satu Kata Jadi Jar Rosulu Rosulu Kenapa Apa Light Tipis Tidak Ada Tipis Tidak Ada Al Jalan Mudor Diikuti Jar Ya Kan Jadi Idofah Atau Mudof Mudof Ilai Oke Pak Tadi Jar Hunya Itu Bisa Dibilang Jar Walaupun Dia Vama Iya Karena Bunyi Ismanya Vama Gitu Karena Domir Itu Bandel Statusnya Tidak Mengikuti Bunyi Tidak Mengikuti Kuara Ada Dua Jenis Domir Domir Independent Yang Berdiri Sendiri Kayak Hua Iya Anta Antum Maantum Itu Domir Tidak Menempel Berdiri Sendiri Nah Itu Kayak Hua Nih Nih Hua A Kan A A Mestinya Nasab Ya kan Berdasarkan Aturan Status Terus U'un Rova A An Nasab I In Jar Kan Gitu Nah Ini Harusnya Nasab Tapi Domair Itu Bandel Dia Tidak Ngikutin Aturan Itu Aturannya Bagaimana Yang Domir Independent Dia Pasti Rova Tidak Bisa Nasab Tidak Bisa Jar Mau Bunyinya Hua Mau Antum Ada Sukun Pokoknya Kalau Selama Dia Domir Independent Dia Pasti Rova Sama Dengan Domir Terlampir Mau Bunyinya Hu Atau Hi Atau Ki Atau Kum Sukun Pokoknya Selama Dia Domir Terlampir Hanya Bisa Ropa Hanya Bisa Nasab Atau Jar Nah Ketika Dia Nempel Ke Isam Dia Pasti Jar Kenapa Karena Kombinasi Isam Dan Domir Terlampir Akan Selalu Jadi Hidopah Akan Selalu Jadi Hidopah Kayak Rosul Hidopah Tidak Ada Al Mungkin Maksudnya Bunda Eca Itu Kenapa Enggak Hi Gitu Bunda Bukan Kalau Rosuluhi Itu Tidak Ada Kan Saya Cuma Ingat Karena Tidak Ada Rosuluhi Iya Nanti Diingat Ingat Lagi Ini Sudah Beberapa Kali Kita Tidak Rosuluhi Seperti Tadi Benar Benar Utusan Nya Nah Gitu Dan Allah Dia Tahu Sesungguhnya Kamu Benar Benar Utusannya Nah Disini Insyaallah Biasa Kita Lanjutkan Pembahasannya Bisa Diperhatikan Ya Alamu Versi Hua Huanya Itu Merujuk Kepada Allah Subhanahu Wadah